Kita beralih ke kabar lainnya, orang tua terdakwa kasus dugaan penggelapan barang perusahaan menggamuk di ruang sidang pengadilan negeri Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak terdakwa berduding proses pesidangan tidak adil dan ada dugaan kriminalisasi dalam kasus ini. Sidang kasus dugaan penggelapan barang perusahaan dengan terdakwa Riko Pujianto di pengadilan negeri Kota Bekasi diwarnai protes dari keluarga terdakwa. Ayah terdakwa Alex mengamuk di ruang sidang setelah majelis hakim menolak bukti-bukti tambahan yang diberikan pihak keluarga dalam sidang dengan agenda putusan selat tersebut. Ini keadilan anak pembinaan negara, kalian kriminalisasi. Selain menuding adanya kriminalisasi dalam kasus anaknya, orang tua terdakwa juga memprotes sidang yang digelar secara maraton dua kali sepekan. Kami keberatan, yang pertama kita maunya satu minggu tapi karena kejar tayak dan saya menduga ada pesanan hingga dibikin seminggu dua kali. Dalam kondisi yang sangat tertekan, anak saya terpaksa harus menyetujuinya, terpaksa. Lalu tentang barang bukti yang kita ajukan, semuanya dikatakan tidak jelas. Riko Pujianto didakwa menggelapkan barang berupa baja saat bekerja sebagai marketing produk bajaringan di sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang, Bekasi. Terdakwa lantas menuding balik pihak perusahaan telah melakukan penggelapan pajak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One, mengabarkan.